Kali ini kita akan melakukan pengecekan general check up pada UD Quester. Untuk mempermudah pengecekan, kita gunakan checklist general check up yang tersedia. Baik, kita akan memulai. Langkah pertama yang akan kita perhatikan adalah bagian depan kabin. Pastikan bagian depan kabin berfungsi dengan baik. Kaca, pegangan tangan, mirror, kaca spion lampu-lampu apakah memiliki keretakan atau komponen yang tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita cek kondisi weeper washer. Pastikan karet weeper berfungsi dengan baik dan juga pegas pada weeper. Selanjutnya kita akan membuka front lid. Sebelumnya kita pastikan buka pengunci front lid bagian depan kabin yang berada pada posisi driver. kait pengunci pada front lid berada di atas pedal gas. Tarik tuas pengunci untuk membuka front lid bagian depan. Buka front lid dan cek apakah fungsi dari hidrolik front lid berfungsi dengan baik. Tidak ada kebocoran dan kait pengunci hidrolik bekerja dengan baik. Selanjutnya kita cek kabin suspension yang ada pada bagian kabin. Periksa apakah karet memiliki keretakan dan juga kebocoran pada kabin suspension. Selanjutnya kita cek kondisi clut reservoir. Clut reservoir tempat penampungan minyak clutch. Pastikan level berada di antara high dan low. Selanjutnya kita periksa kondisi tanki weeper washer. Selanjutnya kita periksa kembali kondisi filter AC. Apakah memiliki kotoran? Jika ada kotoran kita bersihkan. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada bagian dalam kabin. Tutup terlebih dahulu bagian front lid dan kita akan masuk ke dalam kabin. Baik kita awali dengan fungsi dari instrumen cluster. Kita putar kunci kontak on. Setelah kita pastikan kondisi instrumen cluster berfungsi dengan baik. Lalu kita cek dari fungsi AC atau air conditioner. Periksa masing-masing kontrol pada AC. Apakah berfungsi dengan baik di masing-masing level. Selanjutnya kita cek tombol AC. Apakah memiliki suara untuk magnetic clutch pada AC-nya. Selanjutnya kita periksa dari fungsi klakson UD Quester. Apakah berfungsi dengan baik? Selanjutnya kita akan memeriksa fungsi dari switch dan kontrol. Switch dan kontrol untuk sebelah kanan adalah fungsi untuk weeper. Kita periksa apakah fungsi air weeper bekerja dengan baik. Switch dan kontrol untuk sebelah kiri adalah untuk mengontrol seluruh lampu yang ada pada UD Quester. Apakah berfungsi dengan baik? Selanjutnya kita periksa fungsi tuas parking dan trailer. Tuas parking dan trailer kita periksa apakah berfungsi dengan baik pada posisinya. Selanjutnya kita periksa fungsi dari gear shift lever. Apakah berfungsi dengan baik pada posisi high dan low. Selanjutnya kita periksa untuk fungsi dari alarm mundur. Untuk memeriksa fungsi dari alarm mundur, kita pastikan gigi transmisi berada pada posisi air. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada bagian luar kendaraan UD Truck Quester. Yang pertama kita cek bagian grill dan bumper. Apakah memiliki fungsi yang baik? Selanjutnya kita akan mengecek kondisi dari pin direct. Buka penutup pin direct. Lalu ambil kelengkapan pin direct yang berada pada aksesoris bawaan unit UD Quester. Lalu pasang kelengkapan pin direct pada pengaitnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada ban dan juga tekanan ban. Pastikan seluruh tekanan ban pada UD Quester memiliki standar yang sesuai dengan produk. Keausan ban bisa kita cek pada tanda TWI yang berada pada ban. Pastikan kembang atau daun ban tidak menyentuh tanda TWI. Selanjutnya kita akan memeriksa kekencangan baut roda. Lepas pelindung baut roda. Lalu kita pastikan dengan alat torsi. Dan pastikan torsi kekencangan baut roda sesuai dengan petunjuk dari UD Trucks. Selanjutnya kita akan memeriksa kondisi dari saringan kenalpot. Pastikan saluran dan dudukan pipa kenalpot tidak ada yang mengalami kekendoran. Dan juga periksa pelindung dan saringan kenalpot. Pastikan tidak ada yang longgar dan berada pada posisi yang aman. Selanjutnya kita cek kondisi dari tanki bahan bakar. Periksa tutup tanki bahan bakar apakah berfungsi dengan baik. Dan juga periksa seluruh komponen selang-selang yang berada pada tanki bahan bakar. Pastikan tidak ada yang mengalami kebocoran. Selanjutnya kita periksa kondisi spakbor dan juga penahan lumpur. Pastikan tidak ada yang longgar dan retak. Selanjutnya kita periksa kondisi fifth wheel, busing, dan pengunci-pengunci pada fifth wheel. Pastikan pengunci pada fifth wheel tidak ada yang mengalami kendor atau longgar. Selanjutnya kita periksa kondisi saklar utama atau cut off baterai. Pastikan letak saklar utama berada posisi yang benar. Selanjutnya kita periksa dudukan aki, kabel aki, dan tutupnya. Maka kita harus membuka penutup aki terlebih dahulu. Periksa kondisi konektor pada aki, pastikan pelindung konektor aki tidak mengalami retak atau sobek. Selanjutnya kita cek aki dan juga cairan aki. Pastikan cairan level aki berada pada level yang diizinkan. Cek pada tutup air aki, pastikan tidak ada yang tersumbat. Apabila seluruh kondisi aki sudah kita periksa, tutup kembali. Selanjutnya kita akan menjungkit kabin. Sebelum kita menjungkit kabin, pastikan tidak ada benda-benda yang dapat jatuh sehingga menyebabkan kaca pecah atau komponen lain rusak. Selanjutnya kita akan melakukan jungkit kabin. Sebelum kita jungkit kabin, kita buka front lid terlebih dahulu agar tidak mengalami kerusakan pada bagian front lid ketika kabin dijungkit. Alat jungkit kabin terdapat pada bagian depan front lid yang dapat kita ambil dan lakukan jungkit kabin sesuai dengan alat yang disediakan pada aksesoris tool kit unit. Pastikan posisi pada hidrolik kabin sesuai dengan pada gambar. Jika sudah sesuai dengan gambar untuk dijungkit, maka kita lakukan pemompaan pada hidrolik kabin. Pastikan ketika kita menjungkit kabin, kabin sudah berada pada posisi yang sempurna dan pompa hidrolik benar-benar berat untuk dipompa. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan level oli mesin. Buka alat ukur oli level, lalu bersihkan terlebih dahulu. Setelah dibersihkan, masukkan kembali untuk kita cek apakah level sudah sesuai antara min dan max. Selanjutnya kita akan memeriksa kondisi dari air dryer. Pastikan konektor-konektor pada air dryer tidak ada yang mengalami kebocoran. Kemudian kita akan melakukan pengecekan pada filter udara. Buka terlebih dahulu klaim tutup udara untuk memastikan filter tersebut dalam keadaan bersih. Apabila filter udara terlihat kotor dan atau sudah masuk ke dalam waktu periode penggantian filter udara, segera ganti. Pasang kembali filter udara apabila filter dinyatakan telah bersih. Pastikan tutup klaim pada housing air filter terkunci dengan sempurna. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada level steering fluid. Alat ukur level steering fluid ada pada posisi sebelah tutup reservoir. Bersihkan terlebih dahulu alat ukurnya dan pastikan level tersebut pada antara min dan max. Masukkan kembali untuk melakukan pengukuran dan periksa apakah level tersebut sudah sesuai. Selanjutnya kita akan memeriksa level cairan pendingin. Pastikan level cairan pendingin pada mesin itu berada pada posisi antara min dan max. Selanjutnya kita cek bagian radiator. Cek radiator dari longgar dan kebocoran. Dan juga cek host-host selang radiator. Apakah ada yang mengalami kebocoran dan keretakan. Selanjutnya cek water pump yang ada pada radiator. Apakah kondisi water pump tersebut mengalami kebocoran. Cek apakah komponen dari water pump ada yang mengalami kebocoran. Selanjutnya cek kondisi dari V-belt dan pulley. Apakah ada yang mengalami keretakan atau longgar. Selanjutnya cek kondisi dari valve cover. Apakah terdapat kebocoran oli pada tutup valve cover. Baik selanjutnya kita cek sistem common rail. Periksa dari sistem common rail apakah memiliki kebocoran dari pipa-pipa dan juga selang yang terhubung ke common rail. Selanjutnya kita periksa kondisi dari kompresor. Kompresor angin berada pada belakang mesin. Periksa konektor dari kompresor apakah mengalami kebocoran dan juga terdapat baut yang longgar. Baik selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada komponen turbo charge. Pastikan tidak ada kebocoran pada komponen turbo charge dan juga pastikan kekencangan klaim pada turbo charge. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada pompa injeksi. Pompa injeksi berada di area yang cukup sempit. Pastikan pompa injeksi tersebut tidak mengalami kebocoran atau ada komponen yang longgar. Periksa konektor-konektor pipa-pipa terhadap kebocoran. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada dudukan mounting mesin depan. Pastikan tidak ada baut yang longgar atau mounting tersebut mengalami keretakan. Mounting depan dan mounting belakang pada dudukan mesin harus kita periksa. Selanjutnya kita periksa bagian karter, gasket, dan dudukan blok mesin. Pastikan dudukan blok mesin tidak ada yang longgar. Dan juga pastikan gasket tidak ada yang mengalami kebocoran. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada velg atau rim. Pastikan velg atau rim tidak ada yang mengalami keretakan. Periksa seluruh kondisi velg atau rim untuk keseluruhan unit. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada kabel transmisi. Pastikan kabel transmisi terpasang dengan baik dan benar. Tidak ada yang mengalami keausan, longgar, atau serat. Dan juga kita lakukan pengecekan pada valve-valve transmisi di area transmisi. Pastikan valve-valve tersebut tidak mengalami kebocoran. Kemudian kita lakukan pengecekan pada dudukan transmisi. Pastikan dudukan transmisi berada pada posisi yang aman, tidak longgar, dan tidak aus. Selanjutnya kita akan memeriksa kopling dan juga booster kopling. Pastikan konektor pada booster kopling terpasang dengan baik dan benar. Tidak ada yang mengalami kebocoran. Lalu kita melakukan pengukuran pada keausan kopling. Untuk keausan kopling dapat kita perhatikan pada panjang root. Batas keausan pada kopling unit-requester berbeda pada setiap unitnya. Untuk itu kita harus memastikan tipe unit yang kita gunakan. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada suspensi depan. Pastikan tidak ada yang mengalami kebocoran pada shockbreaker dan juga keretakan pada busing-busing suspensi depan. Dan juga kita memastikan bahwa lift spring, U-bolt, atau center bolt pada suspensi depan tidak ada yang mengalami keausan, retak, dan juga longgar. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada askopel, baut, dan juga join. Pastikan askopel, baut, dan join pada kondisi yang aman, tidak longgar, dan tidak mengalami keausan. Apabila unit menggunakan center bearing atau bearing gantung, lakukan pengecekan pada center bearing tersebut. Pastikan tidak mengalami kelonggaran atau keausan. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada differential. Pengecekan differential yang pertama kita lakukan adalah pengecekan level oli differential. Kita buka baut level oli differential menggunakan kunci L12. Pastikan level oli differential sesuai dengan yang direkomendasikan. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada seal differential. Periksa apakah ada kebocoran yang ada pada seal differential. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada suspension bagian belakang. Pastikan kondisi lift spring dalam kondisi yang bagus, tidak longgar, tidak mengalami keausan, dan tidak retak. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada selang-selang rem. Pastikan selang-selang rem terpasang dengan baik, dan tidak ada yang mengalami kebocoran. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada selang-selang rem. Pastikan chamber atau spring break aktuator tidak ada yang mengalami kebocoran. Selanjutnya kita akan periksa load sensing valve. Pastikan kondisi load sensing valve tidak longgar, dan tidak ada yang mengalami kebocoran pada konektor-konektor selang. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada komponen slack adjuster. Pastikan komponen slack adjuster tidak mengalami keausan ataupun longgar. Untuk memastikan komponen slack adjuster tidak aus, maka kita harus memutar baut slack adjuster ke arah kiri, untuk memastikan fungsi dari slack adjuster bekerja dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan ketebalan kampas rem. Untuk melakukan pengecekan ketebalan kampas rem, kita hanya perlu membuka backing plate. Setelah melepas backing plate, kita dapat melakukan pengecekan beberapa komponen yang ada di dalam roda. Pertama, kita dapat mengecek ketebalan kampas rem. Pastikan ketebalan kampas rem tidak melewati batas limit keausan. Kedua, kita dapat melakukan pengecekan pada sil roda belakang. Pastikan tidak adanya kebocoran oli pada sil roda belakang. Ketiga, kita dapat melakukan pengecekan pada spring rem. Pastikan kerja spring rem tidak mengalami retak atau longgar. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada sasis dan crossmember. Pastikan sasis dan crossmember tidak mengalami keretakan atau ada komponen yang longgar. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada komponen elektrikal fuse dan relay. Fuse dan relay terpusat pada satu tempat yang berada di depan kursi penumpang. Box fuse relay bisa kita buka dan kita lakukan pengetesan pada komponen tersebut. Untuk memastikan fungsi dari fuse dan relay berfungsi dengan baik, kita menggunakan avometer. Dengan mengecek kontinuitas dari masing-masing komponen fuse. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan pada kerja motor starter, alternator, dan juga fungsi dari instrumen cluster untuk membaca kode kerusakan yang ada pada unit. Pertama, kita akan melakukan pengetesan pada fungsi motor starter. Yang kita lakukan adalah memutar kunci kontak pada posisi on. Pada layar instrumen cluster terdapat lampu indikator baterai yang berada pada sebelah kiri indikator solar. Lampu indikator baterai ini, dia akan memberikan informasi alternator dapat bekerja dengan baik pada saat unit sudah dinyalakan. dan lampu indikator akan mati. Apabila lampu indikator ini tetap menyala, maka fungsi alternator mengalami masalah. Yang pertama, kita lakukan pengujian untuk motor starter. Kita putar kunci kontak ke posisi start. Motor starter dapat bekerja dengan baik dan juga lampu indikator baterai yang menginformasikan pekerja dari alternator sudah mati. Berarti, alternator berfungsi dengan baik. Selanjutnya, kita dapat melakukan pengecekan kerusakan electrical yang dialami unit UD Questler. Kerusakan electrical dapat kita cek melalui instrumen cluster dengan mengakses menu yang ada di layar instrumen cluster. Terdapat 4 tombol. Tombol tersebut untuk mengakses menu. Untuk masuk ke menu, kita tekan tombol enter. Lalu, masuk ke menu diagnostik. Selanjutnya, kita pilih menu read fold. Terdapat 2 read fold yang dapat kita baca kerusakannya. Yang pertama, kerusakan yang ada pada IMS. Kedua, kerusakan yang ada pada IECU. Kita pilih pertama, yaitu adalah IMS. Tidak ditemukan kerusakan pada menu IMS. Lalu, kita coba untuk pilih IECU. Ternyata, tidak ditemukan adanya kerusakan pada menu IECU. Apabila ada kerusakan, maka akan muncul kode kerusakan pada salah satu HECHU, baik IMS maupun IECU. Kode kerusakan tersebut akan memandu kita bagian mana yang mengalami kerusakan pada electrical. IECU. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.